Gue pertama kali mulai youtube itu karena uang Ya pertama kali gue youtube mulai youtube itu sejujurnya karena uang Ya what's up everybody selamat siang semuanya Balik lagi di channelnya Dufo MotoVlogs dari Preza Kesemah Putra Ya hello guys apa kabar kalian semuanya So di video kali ini gue lagi mau nyuci motor Ya Roxy udah 1 bulan hampir 1 bulan udah gak pernah dicuci Karena di Lampung ini hujannya lagi gak menentu banget Cuacanya lagi aneh sih Pagi panas siang panas sore hujan Pagi hujan siang sampe sore panas Jadi gue bingung gitu kalau mau nyuci motor ntar hujan gitu kan Percuma ya kan Makanya ini Roxy gue biarin kotor dulu sebulan Nah kebetulan ini hari minggu Cuacanya lumayan panas terik ya Tapi agak mendung-mendung sedikit lah Ya di video kali ini gue pengen bahas suatu topik yang lagi rame nih kebetulan Bagi para youtuber terutama Ya tentang kebijakan youtube yang kemarin mungkin semua orang udah pada tau kali ya Jadi untuk monetize ke AdSense itu Sebuah channel harus di atas 1000 subscribers Dan durasi views semua videonya atau satu video gitu kali ya Harus lebih dari 4000 jam 4000 jam itu lumayan lama sih menurut gue ya Memang iya sih Menurut gue memang lama banget 4000 jam itu Dan untuk sampai ke 1000 subscriber Itu susah Perjuangannya lumayan berat lah Kalau menurut gue Ya perjuangannya berat banget buat sampai untuk 1000 subscriber Dihina, dihujat, dicacimaki Wah itu udah makanan gue sehari-hari sih Kalau udah soal youtube But honestly Gue pertama kali mulai youtube itu karena uang Ya pertama kali gue youtube Mulai youtube itu Sejujurnya karena uang Gue gak munafik lah Emang kebanyakan orang nilai Oh jadi youtuber situ duitnya banyak Gajinya bisa berjuta-juta per bulan Wah iya Kata orang pandangannya seperti itu Gue juga dulu berpikiran Waduh kata gue jadi youtuber enak nih Duitnya banyak ya kan Lo gak harus kerja gitu Lo tinggal ngelakuin apa yang lo suka Dan lo dapet duit gitu loh Ngerti gak lo maksud gue? Lo gak kerja di bawah tekanan apapun Ya lo bossnya gitu kan Mau bikin video Mau bikin video ya bikin Gak ya ya sudah gitu kan Dan lo tetep dapet duit Pemikiran gue sih dulu kayak gitu Karena pertama kali Motovlogger yang gue liat Itu Jody Motovlog HD Kalau kalian tau Pasti kalian tau lah Jody Motovlog HD Dulu pertama kali Jody Itu bikin video Kalian tau pasti Dia pertama kali bikin video itu pake Honda Vario Pake Honda Vario Dan gue liat Gimana dia ngebahas soal kapot racing Gimana dia bahas soal Ban cacing juga Kayaknya pernah dia bahas juga Daitu Ya segala macem lah Waktu masih pake Vario Dan selang beberapa bulan Tiba-tiba beli R25 Selang beberapa bulan lagi Tiba-tiba beli R6 Selang beberapa bulan lagi Tiba-tiba dia beli Brutale MV Agusta Coba lo bayangin Di pikiran lo kan pasti Wah youtuber ini pasti banyak duitnya Gue yakin yang ada di pikiran lo itu pasti itu ya kan Nyatanya enggak guys Jadi Gue tergiur banget Gue tergiur banget Buat jadi youtuber Supaya dapet uang banyak Tapi basically Memang gue Dulunya Dari SMA Itu dari SMA Gue udah kenal lamanya Dunia Dunia editing video itu udah kenal gue Karena memang dari awal Gue udah tau Editing video itu kayak gimana Ya Basic-basicnya itu gue udah tau lah Minimal Gimana caranya kita menghasilkan suatu video Dengan kualitas yang baik Itu gue udah tau Dari dulu gue udah tau Itu dari awal Dari awal gue sekolah Di SMK Jurusan multimedia Itu gue udah tau gitu loh Gue udah belajar Ketika gue memulai Awalnya itu Gue gak langsung kayak Apa namanya Beli GoPro Beli helm Itu gue gak Gue gak langsung Pertama Pertama gue bikin video itu Gue pake helm kawan gue Dan pake kamera kawan gue Itu gue pinjem Gue cuma pengen tau Gimana sih sebenernya Perkembangan di Youtube itu Kayak gimana gitu Jadi gue pinjem Pinjem helm Pinjem helm dulu Dari Ninja Sampai ke Nuvo Pertama kali gue bikin Nuvo itu Video Nuvo itu Gue pinjem helm Helm gue pinjem Dan ketika gue mulai Gitu ya Ketika gue upload video Pertama kali Itu Apa ya Kayak lu gak Gak ngerasain lagi gitu Kayak lu Gue udah gak butuh duitnya lagi Gitu loh Lu kayak Punya sesuatu yang Butuh lu perjuangin Di passion lu Gitu loh Kalo gue sih ngerasainya Kayak gitu dulu Pertama kali Bikin video Jadi gue udah gak Lah kata gue Ini mah Percuma gitu loh Bikin video kayak gini Itu gak Gak apa ya Gak bakal bisa Ngasilin duit Gitu loh Lu bikin video jelek Terus lu berharap Dapet duit itu Itu gak mungkin Gitu loh Gimana sih Lu pasti berpikirlah Semua orang yang Punya kualitas video Bagus Baru kalian bisa berpikir Mereka punya banyak uang Semua Semua video yang Bagus di youtube Rata-rata Itu pasti berpenghasilan Kecuali re-uploader ya No offense Gue soal re-uploader itu Tai lah itu Kita gak Gak bahas soal re-uploader Kita bahas tentang Konten kreatornya aja lah Mereka pasti Membuat video Dengan kualitas yang baik Dulu gue berpikir kayak gitu Nah Gue ini Kamera minjem Terus kamera Kamera jelek Apa ada sih Orang yang menonton video gue Gitu ya kan Gimana sih gue Caranya bisa dapet duit Gitu Nah dari situ gue berpikir Kayaknya Udah lah Duit mah Nantilah pikir gue Gimana caranya Gue perbaiki kualitas video gue ini dulu Gitu loh Dari situ gue akhirnya Beli gopro Beli helm Dan kalau bisa Dibilang Ya harganya Lumayan lah ya Buat gue Nah semakin kesini Ini kan lagi rame nih Channel-channel besar Channel-channel yang udah besar Bilang Lu gak perlu Apa namanya Ngebangun youtube Dengan Awal pengen dapet duit Itu tuh Dacara yang salah Inilah Kayak gitu lah Lu harusnya Jangan Jangan tergiur Dengan uang di youtube Gak bisa Kayak gitu tuh Gak bisa Gue awal nih ya Awal pertama kali gue bikin youtube Ya karena uang Bener Pertama kali gue bikin youtube Itu karena uang Mereka bisa bilang kayak gitu Basically satu Itu karena mereka udah kaya Itu yang pertama itu Karena mereka udah kaya Makanya mereka bisa bilang kayak gitu Mereka gak Gak cuma dapet duit dari youtube Guys gitu loh Makanya mereka bisa bilang kayak gitu Ya kan Dan kedua Karena channel mereka udah besar Gitu kan Channel mereka udah besar Mereka udah dapet uang yang banyak Ya kan Munafik lah orang Kalau Ngebangun youtube Awalnya bukan karena uang Kecuali ya Kecuali memang orang itu Udah kenal sama youtube Sebelum mereka tau Kalau youtube itu ngasilin uang gitu Ngerti gak lo maksud gue Kalau gue kenal youtube Karena memang dari awal gue taunya Tahunya Youtube itu ngasilin uang banyak Pada akhirnya gue gimana caranya Gue ngasilin konten yang bagus Dan memberikan kualitas video yang baik Kalau gue sih gitu Jadi gue gak pengen bilang Eh lu kalau bikin video Jangan dari duitnya dulu deh Perbaikin aja dulu konten kualitas Konten dan kualitas video lu Gitu loh Sebenernya gak apa-apa Gak apa-apa lah kalian Mau Memulai youtube itu karena uang Gak apa-apa Gak salah Gak Gak salah sama sekali Gak apa-apa kalian mulai youtube itu Karena pengen terkenal Gak apa-apa Gak apa-apa sama sekali Tapi ntar Akhirnya lu bakal sadar gitu Dengan kualitas video yang biasa-biasa aja Dengan konten yang biasa-biasa aja Lu gak bakal dapetin apa-apa gitu Kalau memang dari awal Kalian Kalian suka sama Videografi Suka bikin video gitu Tapi kalian itu gak tau Nuanginnya ke platform apa Nah itu boleh Kalau kualitas video kalian Sudah bagus Kalau ini kualitas video kalian Masih jelek Tapi mengharapkan uang Dari youtube Buat apa Gue juga dulu sampai Sempet berpikiran loh Kok Gue gak dapet duit Dapet duit Kok gue gak dapet duit ini kemana Sampai gue kepikiran Apa gue jadi penonton aja ya Gitu loh Alahudahlah Gue gak usah nge-youtube gitu Buat apa Gue gak bisa ngasihin konten yang bagus Dan duit pun gue gak dapet Dulu gue kayak gitu Gue gak mau naafik lah Dulu gue karena duit Bener Dan gue ngeliat jodi Kesininya akhirnya memang Emang dia dasarnya orang kaya Gitu Bukan karena Dapet duit dari youtube Gitu loh Sebenernya itu Harusnya bisa jadi motivasi kalian Untuk memberikan kualitas Dan konten yang lebih baik Gitu Duit mah bonus Terkenal apalagi Bonus besar itu Gue mah gak ngeharapin Sekarang bisa dikenal banyak orang Gue gak ngeharapin gitu Duit youtube itu bisa dateng Yangnya seberapa itu Enggak Bonus itu Malhamdulillah gitu loh Karena emang dari awal Gue bisa bilang Gue udah kenal dunia videografi Dari SMK Gue udah kenal dunia videografi Gitu Jadi buat apa gitu loh Duit Dari youtube itu buat apa Tau gue juga udah kerja Gitu Bukan berarti gue udah tajir ya Gue belum tajir sih Emang gue dari Dasarnya emang gue udah kerja Gue kerja gue kuliah gitu loh Gue udah bisa hidup Tanpa duit dari youtube Dan gue gak terlalu Mengharapkan Terlalu banyak gitu loh Duit dari youtube itu Tapi awalnya Awalnya gue gak mau nafik lah So jadi ya gitu aja lah ya Video dari gue Karena gue udah mau nyampe Ini tempat steam motornya Oke guys Jadi seperti biasa Jika kalian suka dengan video gue kali ini Silahkan klik like Jika ada komentar Silahkan Tulisin aja di kolom komen Kita saling sharing nih Tentang dunia youtube Dan jangan lupa share video gue Ke temen-temen kalian Barangkali bisa jadi pencerahan ya Ini mah sekedar Berbagi pengalaman gue Di dunia youtube Baru satu tahun Baru Baru banget Baru satu tahun Dan yang terakhir Jangan lupa subscribe Di channel gue Untuk melihat video terbaru dari gue Selanjutnya So oke guys Thanks for watching Sampai jumpa di Video selanjutnya Macet Bye bye